Mulai aku, tak menyangka bertemu kamu Yang juga terkesih temanku Kau curi pandang kepadaku Mulai aku, tak berdaya oleh siapamu Yang melihatku malu-malu Kau curi pandang kepadaku Kau membawa ku terbang jauh Fikiranku kau buatku melayang Ku merasakan ketaran itu yang ku sebut jatuh cinta Aku tahu kau juga merasakan Cintamu diam-diam kepadaku Tapi ku tahu kau kekasih temanku Putuskan saja biarku selalu ada di dekatmu Oh, kamu datang menghampiri ceritaku Dan kau tanya siapa yang mau Jangan mati, jangan mati Aduh, sakit, sakit, sakit Aduh, sakit, sakit Aduh, lu kenceng-kenceng banget sih Ah, emang Lagian, ini kan baru latihan Godo amat, yang penting gua menang Iya, iya Elah gua gak kalah Gua lupa, ayo Ayo bangun Gak, Elah Tadi dibantik, sekarang diseret-seret Mau apa-apa sih? Iya, tapi gua kesesan Cintamu, ayo Ketan, Bu Ketan, Bu Ketan, Bu Aduh, si Aduh, dulu apa? Elah Ini macet ini Lo sih, pake ajak lewat sini macet kan? Ya, Elah Ini jalan satu-satunya ke stasiun Tapi kau macet Kok belum ada yang jemput ya? Gak, Elah Gak, Elah Suka kalo kayak gini gua telat jadinya Ya, Elah Emang lu pikir pesta gua ada sayapnya, Kiki? Lu udah dipasang dong, biar bisa perbang Udah Udah Gua ribet banget sih Gak, Elah Gak, Elah Gak, Elah Nomor yang ada tujuh, tidak dapat dihubungi Coba lah beberapa saat lagi Atau Nomor putri kenapa pake gak aktif, sih? Mana ya dia? Telepon Kiki Kik Kamu dimana? Udah ketemu sama putri apa belum? Mama Udah ketemu sama putri, belum Udah nanti aja tau paling gak kedengeran Ya Atau Kayak Lu Tuk dulu gak ada yang jemput juga ya Padahal aku udah kasih tau Budha kalo aku nyampe jam berapa disini Kenapa aku walbed lagi, gak bisa ditelepon Ini ya Arah mana ya ini ya Kurus Ke kiri Atau Mana ya Cuma aja Kalau ke arah sana mungkin Enggak kayak ini deh Jomrit 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 Eh 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 Jangan lagi mungkin Jangan lagi Set Mantap Arah Arah Buah selamat menikmati 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 semakin selamat menikmati 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 diriku disini selamat menikmati aku kamu selamat menikmati 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 Lah sekarang ada putri di rumah, lo tinggal ngecedok bahaya di situ. Rame kan rumah? Ya tapi dia tuh bikin gue ngerasa tersisi di rumah gue sendiri. Eh, tapi kan putri banyak-banyak aja orangnya ya kan? Iya nggak, iya nggak? Gue tuh curhat sama lo nggak ada selisinya ya? Wah, gitu aja sewot. Dia antren balik agak nih? Nggak, pake nanya antren, kan? Cepetan, elah. Gue nyeker aja bisa nyelang lo. Guma. Astaga, Banyo. Hai. Kok kamu temen banget pagi-pagi di sini? Ya senaja, mau jemput kamu. Kamu kan sering lewat sini. Tadi kita kan satu kampus, jadi aku payah bareng sama kamu. Tapi aku naik angkot aja lah. Jauh tau angkotnya tuh, disana tuh. Mobil aku pari di sini, deket. Lagian juga hujan, ntar sakit. Harap untuk dapat bersamamu. Aku kan aja untuk dirimu dan bertahan untukmu. Terukis indah raut wajahmu dalam benar. Udah nih, 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 liat nih. Mana? Coba liat. Oh. Nah, ini baru bagus. Oh kayak gini kayak dari kemarin-kemarin. Kan-kan sini deh, sini deh. Itu si Putri kok semakin lempel aja sih sama si Banyo. Mana sih? Tuh, 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 tuh. Ya, masa kok ini kalah sih sama cewek-cewek kayak gitu? Kok gak mungkin kalah lah gue sama cewek kayak gitu? Puan banget sih dandanannya. Untung gue nyari kayak gitu. Tapi mereka ngobrol-ngobrol kayak gitu loh, liat deh. Tapi iya ya, jadi nambah lagi deh saingan gue buat dapetin si Banyo. Cinta sejati yang bisa, memberi tanpa harus menerima. Hei, belom barang yuk. Tadi gue liat topen udah balik duang, jadi lu bisa bareng dua-duang. Sama lo. Iya sih, tadi si Topen bilang ada urusan gue sama bokap ya. Bagus kalau gitu. Ya, lo balik bareng gue. Tapi tunggu ntar, gue lagi nungguin temen gue satu lagi. Ntar. Gak apa-apa deh, gue nunggu sampai tujuh hari tujuh malam. Asalkan berdua sama lo, gue juga mau. Tunggu. 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 Maaf ya, nunggu lama. Tunggu. 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 Lagi gue li-tunggu lagi. Tapi gue juga lagi masih baca buku. Tunggu. Tunggu. Biarin aja gue gak peduli. Dia juga gak peduli kan sama perasaan gue? Goma, besok-besok nah nggak bakal kalah. Silad dari lo mah. Tuhan gue kasih. Ilmu kudu. Dari lo juga ngomongnya gitu? Haris lah. Kalah kan T Jungle, kalah, kalah, kalah.. Iya, lo kebetulan aja ngelawan gue. Hei! Hai, Kiki. Tepan. Eh, Putri. Pesentan nasi goreng buat Atopan mana ini? Ada dong. Kenan. Eh, kita duduk disitu aja yuk. Pak Amali kalau berdiri. Iya, yuk. Hmm, pasti lezatos nih. Lezatos, terus apa lagi? Ih, nyebelin. Si Topan malah so akrab lagi sama si Putri. Lagi-lagi gue tuh dicepekin gara-gara si Putri. Kenapa sih orang-orang yang gue sayang malah deket-deket ke Putri? Gue susah payah nyari perhatiannya Banyu, dan sekarang Banyu juga malah deket sama Putri. Lo tanya kenapa, Ki? Ya kalau menurut gue sih Putri itu istimewa. Dan dia bisa ngebikin orang-orang yang deketnya itu ngerasa jadi nyaman. Dan ini pendapat gue ya. Lo tuh gak ada apa-apanya dibanding Putri. Sorry ya. Tapi gue gak nanya pendapat lo. Oh ya? Gimana kalau rahasia ini gue umumin ke seantero kampus ini? Bahwa Kiki yang tomboy ini juga suka sama Banyu. Puan gue rahasia itu gak perlu ya. Gue rasa itu perlu. Karena gue mau ngedapetin Banyu secara fair. Tapi gue tuh gak pernah ganggu PDKT lo sama Banyu. Itu emang poinnya. Tapi saudara lo yang kampungan itu udah ngeganggu gue ngedeket-deket sama Banyu. Ya tapi itu bukan urusan gue lah. Itu akan jadi urusan lo. Karena gue akan ngebuat itu jadi urusan lo juga. Lo sebenernya mau ngomong apa sih? Iya kalau lo gak mau rahasia ini terbongkar. Lo usir lagi tuh saudara lo ke kampungnya. Lo jangan bernih-bernihnya ngancem gue. Lo tau kan gue seneket apa? Gue rasa satu jurus silat aja udah cukup buat bikin lo K.O. Si Kiki kalau dilihat kayak gitu... Imut juga ya. Ciii... Yang ngeksir Kiki nih ye. Engga, maksudnya tuh Kiki. Iya 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 iya. Gapapa juga kok. Aku gak keberatan loh kalau mau aku cembelahin sana Kiki. Kiki Uh aku Tak berdaya oleh si kamu Yang melihat ku malu-malu Kau curi pandang kepadaku Kau membawa ku terbang jauh Fikiranku kau buat ku melayang Ku merasakan Ku merasakan Ketaran itu yang ku sebut jatuh cinta Aku tahu kau juga merasakan Cintamu diam-diam kepada ku Tapi ku tahu kau terkasih temanku Putuskan saja biar ku selalu Ada di dekatmu Kau Halo Assalamualaikum Banyu Iya aku gak sibuk kok kenapa Sekarang Iya 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 aku tahu tempatnya Kau gak ngomongin rahasia Kau gak ngomongin rahasia Ngapain juga sih dia keluar dari kamar gue Takut banget gue nguping Eh saling Itu kan ya yang Banyu Wah Ini kesempatan gue nih Buat deketin diam Yang ngomong gak ada si Kiki Ya deh Hai Eh Duduk duduk Sini sini Kan si Putri Duduk Ini nih nih Pesan Pesan Wah enjir sih Ya tahu lagi sih Apa Kiki kayaknya curiga disana Curiga Oke tapi Tapi kamu suka dengan sama diri Ah Gak bisa kayak si Si Terus Cewek kampung itu ngapain sih disini Wah Dia nyari gara-gara nih sama gue Berani-berani gak dia nyalip gue Gua sapri Eh foto-foto Jangan Itu momen bagus sekali Mending kita foto Terus kita kirim dia ke Kiki Biar mereka berantem sekalian Sekali tepuk Dua tiga pulau terlewati Aduh Selin Gue harus sabar-sabar ya sama lo Yang bener itu Sekali dayung Dua tiga pulau terlewati Itu gimana sih Ya itu deh pokoknya Intinya Kita bisa nyinkirin Putri sama Kiki sekaligus Tapi pintar juga loh Yaudah buruan foto Ternyata tadi itu dia nerima telepon dari Banyu Terus sekarang mereka malah di cafe Berduaan gitu Wah Ini anak gak beres nih Udah numpang Seenaknya aja keluar-keluar sama cowok Terus nyokap gue masih aja mikir Kalo dia itu anak baik-baik Assalamualaikum Putri Lu dari mana aja sih? Balik malem kayak gini Lu abis pacaran Emangnya lu dikirim jauh-jauh kesini buat pacaran? Kok kamu marah-marah sih Ki? Tadi aku ketemu sama Banyu Gue gak nanya ya? Bukan urusan gue juga Lu ketemu siapa? Gue cuman mau ngingetin Di rumah ini tuh ada etika Iya aku tau Tau gak sih Ki? Tadi ya Kan aku ketemu sama Banyu Terus dia curhat gitu sama aku Kalo dia naksus sama kamu juga tau Lu eh Gue tuh gak perlu ya lo buat seneng pake pecara boong Gue gak butuh lo kasianin Kok Ki Ki marah-marah sih? Orangku ngomongnya yang bener Malah mau nyomblangin dia sama Banyu Kiki kenapa ya? Kok kayaknya gak suka banget sama aku? Masalahku apa ya? Masalahku apa ya? Ini aku topan Iya tapi kamu ngagetin aku aja deh Kenapa mukanya? Kok keliatan bete gitu? Bukannya kamu lagi dengerin musik yang ceria itu? Malah cembetut Muka ada tekuk Tadi itu aku abis ketemu sama Banyu Gak boleh ngobrol berdiri Kita duduk situ aja Enak Sambil ngobrol-ngobrol Naik pemandangan musik Ya Kamu tumben disini Oh iya Tadi abis dari rumah om Tiba-tiba ngeliat kamu Oh Lah Kamu ngapain malam-malam dimari? Abisnya aku suntuk aja sih Tadi aku abis ketemu sama Banyu Terus pulang ke rumah kan Ketemu Kiki Tapi Kikinya kayak cemburu gitu sama aku Kamu ngapain nemuin Banyu? Dia tuh suka sama Kiki tau Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah kenapa? Eh Enggak Ya Alhamdulillah lah Ada yang suka sama Kiki Lah Kiki kan orang-orang begitu Jago silat Dikit-dikit sahabat Sahabat dikit-dikit Set dah Tesu putri Manis banget kalo lagi senyum Udah kayak bidadari turun dari langit Pas banget buat gua itu mah Itu Ngapain Asal yang lebih Harus jadi Semua yang selama ini Semua yang selama ini Banyak belanjaan Kamu kenapa sih Kiki Kemarin ngeliat mama akrab sama putri Nggak suka Sekarang mama ngajak ngebol tetap asem mukanya Ada apa sih? Mama apaan sih? Dikit-dikit putri, dikit-dikit putri. Kalau gitu putri aja yang diajak sini Kiki diam di rumah. Ya gak gitu juga kali Kiki. Mama kan ngajak kamu nge-mall itu supaya kita bisa quality time. Eh, ke toilet yuk temenin mama. Yuk. Gak mau ah. Isi apa sih cewek-cewek genit lagi wake up. Kiki nunggu di sana aja ya. Bener ya. Nunggu ya, jangan pulang loh. Iya mama. Jangan kemana-mana? Iya. Janji? Iya janji. Oke, tunggu. Kau ngapain sih kita kesini? Hah? Udah aku tuh masih banyak keperluan. Banyu, kan tadi aku udah bilang sama kamu. Aku minta temenin buat beli bahan-bahan bikin market. Kan kamu tau sendiri yang lain cewek. Cuma kamu doang bisa aku andeli. Udah. Setelah belanja langsung pulang ya. Oke? Eh. Apa lagi? Kalau makan dulu lah. Tidak. Pokoknya setelah belanja aku harus pulang. Karena aku banyak kerjaan. Mama. Banyu. Ah apa sih? Aku itu pun nyamal loh. Nanti kalau misalnya aku kambuh. Kamu emang mau tanggung jawab. Mungkin aku harus katakan aku kehilanganmu. Tapi aku mau tanggung jawab. Eh Kiki. 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 Kiki ku sendirian aja sih. Gue sama Banyu mau belanja loh. Abis ini dia mau nemenin gue makan juga. Kiki mau ikut? Iya. Eh jangan deh. Orang gue mau berduaan aja sama Banyu. Enggak bosan nongkrong disini sendiri. Ih pasti lagi nungguin om-om ya. Gue sama nyokap. Sama nyokap tuh. Kirain berdendang sendirian. Ih bete bete bete. Kenapa sih gue harus ketemu sama Banyu dan Foni? Putri juga ngapain tadi malam pake bohong. Kalau Banyu tuh suka sama gue. Padahal dia kan jelas-jelas jalan sama Foni. Putri yang bohong. Atau Banyu yang playboy sih? Kita mau kemana Topan? Aku mau ngekamu jalan-jalan. Kalau kata orang bule. Working-working. Di Paris, Punjab. Lagian kan selama kamu disini. Belum pernah jalan-jalan. Iya. Kamu baik banget loh. Jangan suka muci gitu ah. Aku ntar terbang kayak kubuk-kubuk. Udah ya naik. Tepan. Hei. Tepan. Eh. Ya Put. Kok kita mau jalan-jalan ya? Ya. Emang kita belum jalan ya? Belum. Eh iya. Maaf ya Put ya. Yaudah yuk. Tepan. Cinta. Cinta. Ece. Aku tahu kau juga merasakan. Cintamu diam-diam kepadaku. Tapi ku tahu kau ketik si temanku. Tepan. 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 Dan kau tanya siapa anak-anak Banyu, lo tuh emang playboy sama kegantengan ya? Gantengan apaan sih? Maksud lo apaan sih? Kemarin lo deketin putri? Sekarang lo mau jalan sama Fonny? Itu apaan? Siapa yang jalan sama dia? Gue gak ada hubungan sama dia. Gue juga gak suka sama dia. Gue suka yang sama lo. Hanya cinta sejati yang bisa Bertahan tanpa mengendal Tidak tahu gak? Tadi ya, kan aku ketemu sama Banyu. Terus dia surat gitu sama aku. Kalau dia naksis sama kamu juga tau. Kau nanti semudah akan abadi What? Kau bilang apa? Gid. Banyu! Apaan sih? Lo kalau berani pergi, aku bakalan teriak. Aduh, putri. Kalau aja lo ada di sini untuk ngenangin Kiki. Kau bilang kau ternyanyi hati Atas nama cinta sejati Yang bilang kau telah mengerti Berapa besar artinya cinta Hingga setiap nafas yang mengalir dirimu Bukan cinta dari yang kuasa Setiap nafas yang mengalir dirimu Sebitulah cintaku Untuk dirimu Tuh. 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 Lu deketin putri Sekarang lo menjalan sama poni Itu apa? Setiap nganjalan sama dia Kau ngaduh hukuman sama dia Kau cuman suka sama dia Kau sayang, lalu Ganyu Tumben Kiki senyum-senyum Tapi apapun yang terjadi Aku ikut seneng Kalau ngeliat kamu seneng Kiki Aku khawatir Mas Danu Beberapa karyawan udah mulai dirumahkan Aku sendiri udah masuk waiting list loh Gak tau Bisa jadi ini hari terakhir aku kerja Eh, wait, 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 wait Putri cari kerja Jangan bilang lo berhenti kuliah Terus jadi TKL lagi ke luar negeri Enggak, ini cuma niseng aja tuh cari-cari Emang lo serius mencari kerja? Beneran gak? Soalnya Reseran bokap gue itu Yang lagi nge-hits di sosial media Selin, jangan lupa Yang lagi nge-hits banget di sosmed Bener sekali Nah, bokap gue katanya lagi nyari karyawan Part time sih Tapi Kalau lo mau full time juga bisa kok Ntar gue yang bilang Bener nih Aku boleh kerja disitu gak? Boleh kok Kena deh lo gue kerjain Dasar cewek kampung Gimana sih caranya? Oh, gampang Pokoknya lo tinggal berdiri Kalau ada yang panggil lo berdiri Ada daun-daun juga soalnya ada sinyum Senyum? Iya, senyum terus Lalu bajunya tuh gak boleh kayak gini Tapi tiada mungkin aku bisa Kuat menatap pandangan matanya Kata-kata sekaliku Hentikan diri Kepain pada senyum-senyum ga ya lo mah? Kenapa? Kenapa? Itu lebih penting tuh Putri tuh Oh iya, kayaknya Eh, Ki Si Putri ada ngomong apa sama lo? Gak ada Kenapa? Ah, gak percaya gue Ini kayaknya si Pony sama si Sally nih Ada niat buruk sama dia nih Ada niat jahat nih Hati gue berasa Debar-debar gitu Secara Putri kan Ah, pokoknya Nah lo jangan tau Gue udah sebal sama dia nih Enggak, gue udah ternyata lo ngomong tuh Pony Pony tuh V Bukan P Nah, gue mau bisa bertawi pake P Elah Biasa itu mah Nah, ini baru cocok buat lo Nah iya, serdainya gampang kok Iya, nanti kalo misalnya ada yang pesen Tinggal kasih Kalo ada yang pesen lagi Kasih lagi Udah gitu-gitu aja terus Tapi inget ya, jangan sampe bikin kesalahan Iya dong, pasti Dari Udah 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 Mas, mas! Maaf, mas! Salah! Jadi saya... Maaf ya! Sebenernya lo bisa kerja gak sih, Put? Hah? Untuk gue punya apa? Lo udah dibaikin sama monjak ya? Lo baru hari pertama aja udah bikin pas temen-temen marah-marah! Udah mencayain barang ini tuh! Kok lo kayak gini terus gaji lo bisa? Lo bisa ngorting gak? Cuman bener! Gue ingin sama sama, liat gue, liat! Lih, gini semua! Lo mau ngapain sepupu gue? Lo pikir lo bisnis enaknya ngerjain sepupu gue, iya? Pakai lo posting di medsos, lo on! Sir! Lo ngapain dipost? Kan dia jadi tau! Wah, kan tadi lo yang nyuruh! Oke, 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 udah! Jangan! Kenapa? Kena pebut! Lo tuh janu banget ya jadi cewek? Mal putri apa sih sama lo? Udah nyuruh denger! Cantik-cantik! Kampungan! Lebay! Gerau-gerau nih! Put! Lo tuh jadi orang jangan polos-polos banget dong! Gak semua orang di dunia itu baik dan mau nolongin lo! Kapan lo bisa jaga diri? Udah Ki! Jangan lo melen mulu, kasihan! Orang habis dikerjain orang, lo malah semprot! Hehehe Put! Gue tuh sayang sama lo! Lo tuh sepupu gue! Gue gak mau lo dikerjain sama orang-orang kayak tadi! Udah doang lo jangan nangis ya! Tidak, iya 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 iya! Put! Bud, Bud menghargai inisiatif kamu Tapi harusnya kamu jangan bergerak sendiri Kita ini kan keluarga Sudah seharusnya kalau yang namanya keluarga Itu tetap solid meskipun dalam keadaan sulit Iya Bud, terus mama punya perencana apa sebenarnya? Apa yang Kiki sama Putri bisa bantuin? Apa ya? Nah gini aja Bud kan kalau masak tuh enak banget Kita bikin catering aja Gimana? Hidup bagus tuh Mama juga kalau bikin kue kan enak banget Gitu ya? Nah gimana kalau kita buka catering sama terima pesanan kue? Gimana? Boleh, Bud? Setuju Nanti Kiki bisa bantu promosiin di metros Ya, Putri juga bantu masak terus jualan di kampus Cakep Andaikan ku dapat memilih terbaik ku kita Tak pernah sekalipun ku berharap Kau meninggalkanku Karena semua kenangan Takkan mungkin terhapus waktu Dan di dalam hatiku Dan di dalam hatiku nyata Tertulis namamu Pergilah adinda Tak tinggal cintamu Tak ku simpan rindu Di dalam hatiku nyata Di dalam hatiku nyata Aku yang pertama Tak akan pernah Budi harus istirahat Jangan sampai kurang tidur Pesanan buat besok belum kelar Temukan bahagia Kami akan pernah Tentu Budi sirat aja Gak apa-apa Nanggung Nanggung banget, Put Bentar lagi juga kelar nih Tapi buda udah jam tiga loh ini, istirahat aja. Mendingan kamu yang istirahat bud, besok kan mesti nganterin pesanan. Nih ajak Kiki, ajak masuk ke kamar Gih. Selain lah cintamu yang ku simpan rindu, di dalam hati. Gak banget, Cik. Isi! Gak galak banget, Cik. Eh, awas ya. Sampai tuh kue kenapa-napa, idung lo gua pindahin ke kenapa. Lagi jadi cewek, galak banget. Hadis, nih liat kayak putri dong. Lemah gemulai, kalo jalan sopan. Manis. Ya put ya. Biarin aja gua sadis dia manis. Jadi kalo ada yang jalan kayak kemaren, ada juga lain. Gak kayak lu dim doang. Gak galak banget sih. Dikit-dikit sabut, dikit-dikit sabut. Buset, udah. Kalo aku mah suka yang manis-manis. Kan aku udah manis gini. Udah oke jalan. Naik, put. Udah naik. Udah naik ya? Fokus, fokus. Iya, iya, iya. Konser, makanya. Ya. Udah, kita lang. Yuk. Dadah. Gua jalan dulu ya. Iya, ti. Pakai dulu. Jangan pegangan ya. Nah. Temburu nih. Mom. Ma! 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 Ma, mama bangun Ma! 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 Putri. Ibu tangkat dong. Ma. Ya umur, Mama kenapa? Mama bangun dong, Ma. Ma. Om Dano. Halo, Om Dano ini kikim. Om Dano tolongin kikim, Mama pingsan. Makasih, Om Dano udah bawa dokter ke sini. It's okay, Ki. Kebetulan ini dokter keluarga Om. Jadi tadi langsung telepon untuk segera datang ke sini. Gimana dokter? Apakah ada yang serius? Ibu tanti hanya kecapean dan stres. Jadi butuh istirahat. Minimal tiga hari. Tuh, Ki. Jaga Mama kamu ya. Usahakan tiga hari ke depan. Mama harus istirahat. Jangan dikasih kerja, ya? Iya, Ki. Kita stop penjualan kue dulu ya. Nanti kalau ada yang pesan, kita cancel aja. Om, antar dokter keluar dulu ya. Kamu jagain Mama. Silahkan, dok. Terima kasih, dok. Om. Om. Om, Om. Om, Om. Om cepat sembuh ya. Ki, gak mau. Kalau Om, om oh sampai sakit kayak gini. Masih, kaya kecapean. Om Danu Om Danu pulang aja istirahat Biar Kiki sama Putri nanti aja Lagian pasti Om Danu kerja kan besok Gak apa-apa Ki Om sudah ambil cuti besok Biar bisa menemani mama kami Om Danu ngambil cuti buat jagain mama Mama kamu itu cinta pertama om Tapi lulus SMA kami lost contact Sekarang om deketu mama kamu Om gak akan mau Dan gak akan kehilangan kamu lagi Ki Sagar banget nih Sampai om kopinya Makasih ya Ki kopinya Jadi om udah dapet izin dari kamu Eitss Om Janger dulu Ki Ki belum ngasih izin Tapi baru ngasih lampu hijau buat PDKT Sa aja kan Putri makasih ya Udah bantuin Ki Ki jagain Bu De Sama-sama Bu De Putri kan tinggal disini ya Pastiin dong bantuin Bu De sama Ki Ki Biar Putri ya buka Oh iya Luar nyami mas Bu De temen Pagi om Tante Pagi Udah sarapan belum? Yuk ikutan sama kita makan ya Silahkan silahkan Ayo Kiki tolong ambilin piring sama minum ya buat mereka ya Iya bak Aku seneng deh Bu De udah sehat Berarti kita bisa terima pesanan kue lagi tuh Ki Tapi mungkin jangan terlalu banyak kali ya Eh tapi Thanks ya Lu udah mau bantuin gue Harusnya aku yang bilang terima kasih Ki Kamu sama Bu De udah anggap aku sebagai keluarga sendiri Padahal aku bukan sepupu kandung kamu Nah Kok bukan sepupu kandung? Iya Dari kecil Aku gak tau siapa yang bukan dulu aku Aku hanya tinggal sama nenek Aku Aku gak tau siapa yang bukan dulu aku Aku hanya tinggal sama nenek Kamu tau Nenek sangat sadar sama kamu Tapi Ada Sini Sini Nenek Sekarang mu tau Apa itu nenek 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 Bukanlah Gatuh ini Di dalamnya Ada Sejarah diku Rukun 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 Ud, pokoknya lo tetap sepupu gue, ya? Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Susah banget gue ngomongnya ya. Mau gak jadi pacar gue? Tak pernah setaliputku berharap... Tapi, Pan... Ya... Lo mau apa-apa aja udah tapi... Bener nih pirasat gue. Lo gak mau kan jadi pacar gue? Bukan gitu. Jadi lo mau jadi pacar gue? Bukan gitu, Pan. Tapi... Ya sebenernya sih... Aku juga suka sama kamu. Shhh... Dengerin, dengerin. Tapi asal-usul aku gak jelas. Lah? Gimana maksudnya kaget jelas? Bukannya kamu sepupunya si Kiki? Dia bukan sepupu kandung aku. Hah? Bahkan aku gak tau siapa ibu kandung aku sendiri. Temen-temen semuanya... Dalam ya. Sini, sini, sini. Jangan pada tertipu sama si Putri. Putri itu tuh keliatannya doang. Pendiem. Terus kalem. Padahal dia itu nutupin asal-usulnya yang gak jelas. Masa sih? Ya iyalah, bener. Pasti. Kita aja gak ada yang tau kan orang tua dia sebenernya siapa. Bisa aja dia itu anaknya penjahat. Oh, atau bisa aja dia itu anaknya koruptor. Eh, sebenern. Tapi gak mungkin koruptor. Karena kalo orang koruptor itu pasti kaya. Iya kan? Oh iya, bener. Copet berarti. Eh! Eh! Apa sih lo? Lo berolah tuh ada masalah apa sih sama Putri? Ngapain lo nyebarin gosip gak jelas? Gosip? Dengar ya Kiki? Dengar ya? Eh ini dengerin semuanya ya. Dengar, denger, denger. Kan emang Putri sendiri yang bilang. Kalo asal-usul dia itu emang gak jelas. Eh Von Von. Kalaupun emang bener lo gak boleh sabar-sabar kaya gitu itu namanya fitnah tau gak? Gak ada manfaatnya. Dan kalo lo ganggu Putri, lo bermasalah sama gue. Dan gue juga yang lihat mata gue. Dan lo semua denger ya. Eh! Lebih baik asal-usul gak jelas. Daripada kelakuan gak jelas kayak dia. Banyu! Mama tuh udah gak usah nutupin deh. Kiki juga udah tau kok. Lagian malah sekarang kita tuh mau nyari orang tuanya Putri. Bu deh. Tadi Putri gak tau harus mulai dari mana. Dulu nenek pernah bilang kalo ibu kamu itu sekolah di SMA Bina Mulia. Nah kamu bisa cari kesana infonya. Kamu bisa cari yang namanya Ibu Rahayu. Kiki, kita kesana. Bentar. Bukan cuman kita kok. Selamat siang pak. Kita mau ketemu sama Ibu Rahayu. Siang? Ibu Rahayu sudah lama ya tidak mengajar disini deh. Ada apa ya? Kalo boleh kita mau minta alamatnya boleh gak pak? Kalian siapa ya? Minta alamat Ibu Rahayu. Kita ini lagi cari ibunya Putri pak. Ini orangnya? Saya pak. Oh. Ini foto ibu saya. Namanya Ayu Sukarwangi pak. Oh iya 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 iya. Beliau murid berpresentasi sekolah ini? Udah pak alamatnya ya. Please pak. Ya adik-adik ini ke arah sana depan. Belok kanan. Nah persis dibelakang sekolah ini ada perkampungan. Nanti adik-adik tanya sama warga. Pasti mereka pada kenal dengan Ibu Rahayu. Persis banget dibelakang sekolah ini ya pak? Ya bener. Persis dibelakang sekolah ini. Terima kasih pak. Terima kasih pak. Abi Ujala. Sama-sama. Ini dia. Ini diaакс. Dulu Ayu suka dengan laki-laki itu. Namanya Arjuna. Tapi hubungan mereka tidak direstui Karena Ayu yatim piatu Sedangkan Arjuna masih keturunan Ningrat Ibu tahu siapa orang tua angkat ibu saya? Ayu tidak pernah punya orang tua angkat Dia tinggal di rumah yatim piatu kasih bunda Jadi ibu saya pernah tinggal di sini, Pak? Ya Dia sempat menghilang Dan kabarnya Dia sempat kawin lari dengan seorang pemuda yang bernama Arjuna Dia datang kembali ke sini Sambil sakit-sakitan Sehabis melahirkan Kalau tidak salah Itu tahun 96, nak Waktu ibu saya balik Ibu saya bilang, apa-apa? Dia cerita Dia harus menyelamatkan anaknya Yang mau dirampas oleh keluarga besar Arjuna Pernikahan mereka tidak disetujui Karena Arjuna berasal dari keluarga besar Ningrat Bapak tahu di mana ibu saya sekarang? Nanti saya tunjukin Tiga hari Cobain aja Halal lagi Tahu kau juga merasakan Cintamu diam-diam kepadaku Tapi ku tahu kau kekasih temanku Putuskan saja biarku selalu ada di dekatmu Jadi Orang tua saya Duh Jangan ditangisin ya Kan mereka udah temen dong sekarang Iya put Biar baik kita doain 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 Biar baik kita doain